Pemerintah semestinya meningkatkan kesigapan bencana tahun 2019. Melihat potensi bencana yang terjadi tahun ini. Juga tren bencana yang terjadi selama satu dekade terakhir. Sejak 2010, paling tidak bencana banjir selalu mendominasi bencana yang terjadi di tanah air. Dalam kenyataannya, beberapa banjir yang terjadi di sejumlah wilayah selalu diikuti oleh rentetan bencana longsor. Kondisi ini ditengarai disebabkan oleh masih luasnya kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis, laju kerusakan hutan, lingkungan, dan alih fungsi lahan di masyarakat. Puting beliung dan tsunami menjadi rentetan bencana yang juga paling banyak terjadi selama satu dekade terakhir. Sementara itu, tahun ini BNPB memprediksi bencana yang mungkin paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Bencana ini merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Bencana apapun tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi. Namun bencana hidrometeorologi cenderung dapat diprediksi dengan melihat pola cuaca. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk katakanlah untuk longsor itu Jawa Barat dan Banten, itu paling banyak tetap di sana. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu di sekitar Banjarnegara, tinggal pemicunya kan masalah hujan saja. Begitu hujannya jatuh di atas sana, nah itu potensi terjadi longsor. Selain bencana hidrometeorologi, ancaman bencana geologi juga menghantui. Bencana geologi merupakan bencana yang dipengaruhi faktor pergerakan bawah bumi, seperti erupsi gunung api, tsunami, dan gempa bumi. Kapan terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi. Namun satu yang pasti, negeri ini berdiri di atas lempeng aktif yang selalu bergerak, sehingga ancaman bencana geologi mungkin bisa terjadi suatu waktu dalam gerakan yang cepat.